Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan dalam video ini saya akan bikin laci skrup untuk skrup organizer yang sudah dibuat di video sebelumnya, bagaimana caranya? saksikan terus video ini sampai habis ya ya ini catatan saya tentang cut list hari ini ini adalah jumlah-jumlah yang dibutuhkan dan ini adalah urutan pengerjaannya potongan pertama, kedua, sambilan seterusnya sampai ini selesai jadi sebelum memulai proyek, ini tips dari saya kalau bisa bikin cut list seperti ini jadi kita kerjanya itu efektif dan efisien di workshop tidak memakan waktu lama, dan setelah ada cut list, saya selalu menggambarkan ini bagian mana yang akan dipotong, ini bagiannya akan dipotong 10,7 dengan arahnya ya, jangan sampai salah potong dan ini nanti-nanti ada 11,6 ya sama seperti itu ini bagian-bagian yang lain juga sudah ditandain oke, sekarang mari kita kerjakan bagian yang pertama ini, kita akan memotong plywood ini menjadi dua, supaya tidak kesusahan nanti pada saat memotong bagian yang lebih kecil teskat pertama sudah pas ya, 10,7 cm ini adalah untuk dalam dari lacinya sekarang kita akan potong ke bagian alas karena 10,7 ini adalah bagian dari alas potongan pertama potongan pertama 10,7 sudah selesai ya berikutnya adalah potongan 11,6 ini adalah lebar dari kelacinya, semuanya sama jadi kita memotong 36 piece karena ini proyek adalah mungkin satu benda yang dengan dalam jumlah yang banyak jadi mungkin akan banyak potongan yang sama jadi untuk ke depannya tidak dilihatkan semuanya ya ya ini pertama potongan adalah untuk yang bagian bawah jadi bagian bawah sudah selesai ya bagian alas itu sudah selesai 10,7 x 11,6 berikutnya kita akan memotong 11,6 yang sama tapi ini adalah untuk bagian depan dan bagian belakang dari lacinya disini kelihatan ya kayu bekas yang saya gunakan sudah banyak yang bengkok-bengkok berikutnya sekarang adalah kita akan memotong panjang dari sisi sampingnya panjang dari sisi sampingnya itu adalah dalam dalam dari laci itu 10,7 dikurangin 2 ketebalan dari depan dan belakang piece depan dan belakang jadi itu lebih kurang dapatnya 9,1 cm sekarang kita potong itu dulu ya ini adalah yang di kanan adalah untuk yang bagian samping ini sudah panjang bagian sampingnya sudah tapi tingginya belum ya ini sama ini adalah bagian depan dan bagian belakang diikutnya adalah memotong 2 kali tinggi ini ada 3 ukuran ya 13 cm, 12 cm, dan 11 cm masing-masing dari samping bagian samping kita akan mengambil 12 piece di masing-masing tingginya dan bagian tinggi juga sama bagian belakang 12 piece panjang satu strip ini lebih kurang 50 cm jadi untuk menghemat bahan dalam satu strip ini akan dapat 2 buah yang 13 cm dan 2 buah yang 11 cm perhitungan ini juga digunakan untuk bagian depan dan bagian belakang dan juga bagian samping ini sama semuanya ya untuk yang 12 cm satu strip ini langsung dipotong menjadi 4 bagian karena ini yang sudah paling pas untuk ukurannya dilakukan untuk semua bagiannya yang paling kiri itu adalah yang tinggi 13 cm ya yang kedua adalah tinggi 12 cm ini sudah ini dengan bagian bawahnya nanti akan kita rakit seperti itu ya sekarang tinggi yang terakhir adalah 11 cm ya kita akan potong yang tinggi terakhir seperti yang sudah dibilang sebelumnya bagian 11 cm ini ini adalah mengubahkan bagian sisa dari 13 cm ini terakhir tinggi yang 11 cm sudah selesai sekarang berikutnya adalah setiap bagian depan dan bagian depan kita akan membuat lubang 35 mm di tengah itu nanti akan menjadi tempat jari kita masuk untuk menarik lacinya itu akan dipotong di 6 buah dari masing-masing tingginya jadi 6 yang 11 cm 6 yang 12 cm dan 6 yang 13 cm sekarang kita akan tandain dulu baru kita bor 35 mm itu ya ini semuanya sudah ditandain ya di titik tengahnya sekarang kita akan mengebor 35 mm dengan ini ini kebetulan karena mata bor saya yang paling besar adanya 35 mm ya ini untuk engsel sendok yang biasa dipasang di pintu sebetulnya saya cuma ada yang ini jadi saya pakai 35 mm sebetulnya ukuran berapa saja bisa asal jarinya nanti akan masuk di pada saat menarik lacinya sebelum mengebor jangan lupa di kita letakan alas ya ini supaya dia tidak blow out nanti di belakangnya supaya dia tidak pecah lah ya oke sekarang kita mengebor mengebor dengan force mengebor itu tidak sampai ujung ya itu sampai hanya sampai jagen pinggirnya lepas lalu kita dorong pakai tangan seperti itu ya ini dia lobangnya sudah selesai ya semuanya jadi langkah berikutnya adalah kita akan mengamplas semua bagian semua bagiannya lalu kita akan merakitnya dengan lem dan paku ya kebetulan saya tidak punya paku tembak jadi saya akan pakai paku manual saja untuk proyek workshop seperti ini cukup dengan menggunakan grid 120 ya tidak perlu sampai tinggi-tinggi ya setelah 1 jam akhirnya selesai semua ya itu diamplas semua berikutnya adalah kita akan merakitnya mohon maaf bagian ini saya lupa mengecek kamera rupanya ini out of focus ya maaf kalau matanya agak sakit sedikit untuk merakit 1 buah ini memutuhkan waktu lebih kurang 10 menit kalau misalnya memakai paku tembak mungkin akan menghemat sedikit waktunya tapi tidak banyak karena ini sebetulnya ada desain yang lebih baik yang bisa dilakukan supaya mempercepat proses dari perakitan ini semua bagian sambungan hanya menggunakan lem dan paku ya ya ini selesai 1 ya ya dia kayak gini bentuknya nanti berikutnya adalah kita akan membelah dia dibagi 2 sesuai dengan tinggi yang dibutuhkan jadi 1 ini akan menjadi 2 dan ini adalah nanti sebagai handle untuk menariknya oke sekarang kita lanjutkan sisanya mungkin off camera aja ya supaya gak terlalu lama nanti videonya ya ini 18 kotaknya sudah jadi ada 6 yang tinggi yang 13 6 yang 12 cm dan 6 yang 11 cm ini nanti akan dia dibagi 2 jadi lebih kurang nanti 6,4 cm yang atas dan 6,4 cm yang bawah itu akan masuk di tempat yang sebelumnya kita buat ya gitu ya kalau misalnya nanya kenapa tidak dibikin ukurannya semuanya sama 6 cm gitu kan ini kan ada yang 5,5 cm 6 dengan 6,5 cm kalau dilihat video sebelumnya saya melakukan kesalahan ya kesalahan itu yang letaknya dipas di bagian sini saya lupa menjarakkan lebih ya jadi yang di bawah ini 5,5 cm ini 6 ini 6,5 cm 6,5 cm 6 dan 5,5 cm ya jadi makanya dia ada 3 ukuran berbeda jadi yang dari 13 cm jadi akan jadi 2,6,5 cm 12 cm akan jadi 2,6,6 cm dan yang 11 cm akan jadi 2,5,5 cm ini karena akan dipelah di tengah di sini ya yang terlebih kurang di sini jadi dalam perakitan saya menjaga-jaga supaya si paku tidak ada di tengah sini karena ini akan bagian-bagian yang akan dipotong ya ini tidak ada ya karena ini bagian yang akan dipotong ini karena juga karena kayunya kecil cuma lebih kurang 6 sampai 8 mili jadi saya pakai paku yang sekecil ini ini kalau dijual di toko bangunan biasa dibilang paku kaca tapi kalau mau ukuran lengkapnya ini kelihatan nggak sih 19 goutesnya 19 goutes dan panjangnya 5,8 inci kalau saya akan membuat kotak seperti ini lagi ya maksudnya untuk bikin laci seperti ini lagi seperti saya akan membuat ini mitre 45 derjat sama seperti waktu kesalahan saya bikin bedside table tapi kalau ini bukan karena table saw saya tidak bisa miring ya table sawnya sudah bisa miring kalau bisa dilihat di cek di bagian review table saw dari Stanley sudah saya bersihkan dan sudah bisa miring tapi kalau misalnya ini saya bikin di 45 derjat kemudahan dalam perakitan ini saya merakit semua 18 ini memakan waktu lebih kurang 3,5 jam lama harus dipaku satu-satu tapi kalau misalnya dibikin mitre 45 derjat kita bisa meng-assemblenya seperti saya meng-assemble yang hiasan segi 5 dan segi 6 jadi kasih selotip pinggirnya langsung di selotip pinggirnya langsung dibikin kotak dan atas dan bawahnya tinggal dipaku jadi cuma paku cuma 2 sisi aja kalau sedangkan disini ada 4 sisi yang dipaku ya ini bagian atas bagian bawah depan dan bagian belakang belum lagi kita harus memegangnya harus betul-betul siku kalau enggak ya susah nanti nanti enggak masuk dalam lacinya oke daripada banyak bicara terus sekarang kerja berikutnya adalah kita memotong bagi 2 dan kita masukin disitu langsung ini yang pertama yang 5,4 cm kita coba dulu di test piece baru ke kotak aslinya tingginya sudah dicoba pas ya sekarang kita potong ke yang aslinya nah inilah jadinya semuanya lacinya ini ada tempat jarinya supaya saya narik ya berapa ada yang lebih kecil tempatnya jadi agak nyangkut tapi overall semuanya lancar lah tidak nyangkutnya tidak keras ya tidak keras atau tidak susah untuk dimasukkan atau dikeluarkan kalau dibilang saya puas atau tidak dengan screw organizer ini saya cukup puas ya karena ini semuanya dari bahan bekas bahan sisa yang kayunya agak melengkung yang pokoknya tidak lurus lah dan bisa menjadi sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menyimpan-nyimpan skrup karena saya punya banyak skrup seperti ini kelihatan nih ada skrup ini ada drywall skru belum lagi saya punya laku dengan berbagai macam ukuran ya dengan begini saya bisa meletakannya disini dengan ini saya bisa meletakannya semua disini disusun rapi mungkin nanti saya akan label ya rencananya sekarang sampai disini dulu saya tidak finishing tidak saya cat karena saya rencana mengecatnya setelah saya mendapatkan cat semprot ya disini saya mulai mensortir ya skrup-skrup paku-paku yang masih dipakai itu dimasukin ke kotaknya masing-masing supaya mempermudah dalam waktu mencarinya nanti dan saat digunakan dan ini dia hasilnya inilah drywall screw yang panjangnya 1.4 inci yang biasa saya pakai untuk proyek-proyek yang ada kalau ini khas ini roofing untuk bajaringan ya bekas untuk bikin kanopi jangan lupa lihat videonya ya itu termasuk yang terlaris sekarang untuk ditonton ya ini sisa-sisanya masih ada ada dua kotak nih satu lagi untuk bagian kanan ini khusus bagian kanan itu hanya paku seperti ini paku yang seperti ini ini 18 gauge 3.4 inci kalau yang tadi yang saya pakai yang ini 19 gauge 5.8 inci ya di bagian tengah sini masih beberapa masih kosong belum saya isi semua ini hanya untuk melihatkan ya dengan begini saya banyak menghemat tempat lah ya semua skrup dan paku ada di sini semua jadi kalau saya nyari tinggal di sini mungkin yang kurang adalah saya belum membuat labelnya ya itu mungkin di lain kali saja ya sekian saja mungkin video dari saya tentang membuat screw organizer dan lacinya kalau Anda suka video ini boleh di like dan di share ya atau ada tambahan atau ada yang kurang ada yang salah boleh di komen di bawah dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati